Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari komponen Melayu Sambas Merasa sangat terganggu Merasa sangat tersinggung Dengan pernyataan Cornelis Yang mengatakan Melayu dan Islam sebagai penjajah Karena ini Kalau di Sambas kami menjadi Merasa memiliki sisila pemimpin Baik Raja ataupun Sultan Yang sangat dekat dengan rakyatnya Sehingga pemimpin-pemimpin tersebut Masih menjadi panutan sampai sekarang Sampai saat ini Kerajaan Melayu Menyerahkan keudalatan kepada Indonesia Dan berikram Membangun NKRI Dengan satu kesatuan Tanpa ada diskriminasi Serta menjunjung tinggi persatuan Indonesia Takbir Allah wabarakatuh Takbir Allah wabarakatuh Takbir Allah wabarakatuh Selanjutnya Video yang telah tersebar di media online Dengan perkataan Cornelis Jangan pilih penjajah Dan segala macam itu Adalah bentuk kecurangan dalam ajang pelikada ini Hal tersebut sangat mengusik dan melecehkan Semua bangsa yang ada di Kalimantan Barat Salam dari kami anak bangsa Indonesia Yang cinta damai dan patuh pada kum Kami berharap Cornelis Sebagai propagator ini Harus diproses Dan jangan sampai dibiarkan Ini adalah oknum yang dapat merusak Tantaran keberagaman Dan keamanan masyarakat Kalimantan Barat Pasan kami sebagai anak Melayu sumenye Berkokolah silaturahmi di bulan sawal itu Jagai persatuan Selalu waspada Rapatkan barisan Selalu junjung tinggi persatuan bersama Wujudkan pilkada damai Satukan kekuatan kita Jaga nilai Pancasila dan NKRI Takbir Allah wabarakatuh Takbir Allah wabarakatuh Takbir Allah wabarakatuh